Halo conference, dapat soal fisika dengan materi bab termodinamika. Di soal ini terdapat gas yang akan dipanaskan, sehingga volumenya akan berubah. Nah kita diminta untuk mencari tahu berapakah usahanya. Nah kita terus lebih dahulu apa saja yang telah diketahui di soal. Nah pertama-tama akan terjadi revisi, yaitu adalah bukan isokorik namun isobarik, yaitu tekanan tetap. Dikarenakan volumenya akan berubah, sehingga pernyataan isokorik akan bernilai salah. Sehingga akan direvisi menjadi isobarik. Nah di soal diketahui jumlah mol gas, yaitu N sama dengan 5 mol. Volumen awal itu V1 sama dengan 2 meter kubik. Volumen akhir itu V2 sama dengan 5 meter kubik. Lalu temperatur awal itu T1 sama dengan 27 derajat celcius. Dan kita konversikan ke Kelvin, yaitu ditambah dengan 273, sehingga akan menjadi 300 Kelvin. Lalu tetapan gas umum itu R sama dengan 8,3 J per mol Kelvin. Dan digunakan nilai tersebut dikarenakan agar satuannya bersifat SI. Lalu diketahui juga proses isobarik, yaitu tekanan awalnya, yaitu P1 akan sama dengan tekanan akhirnya, yaitu P2. Yang ditanya di soal adalah usaha yang dilakukan, yaitu W. Nah untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, akan kita cari terlebih dahulu nilai tekanannya, yaitu adalah sebagai berikut. Nah berikut merupakan persamaan gas ideal, yaitu adalah P1 x V1 akan sama dengan N x R x T1. Sehingga dengan pemindahan ruas dan stitusi, akan mendapatkan P1 sama dengan 5 x 8,3 x 300 bagi 2. Sehingga dengan kalkulasi lebih lanjut, akan mendapatkan P1 sama dengan 6.225 pascal. Nah lalu akan kita gunakan persamaan usaha dalam proses isobarik, yaitu adalah sebagai berikut. W sama dengan P1 x V2 x V1, sehingga dengan stitusi, akan mendapatkan W sama dengan 6.225 x 5 x 2, sehingga W sama dengan 18.675 Joule. Nah berikut merupakan jawaban akhir pada soal ini, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya.